Selamat datang di channel youtube netrindo trader kita kali ini akan mencoba membahas analisis teknikal dari saham bank BRI jadi selama ini kita belum pernah membahas tentang saham sebenarnya kalau kita menguasai ilmu technical analysis kita juga bisa terapkan technical analysis ini di dalam instrumen stock atau saham kali ini kita akan bahas saham BRI karena kalau saya lihat di dalam analisa di time frame daily bank BRI sahamnya itu sudah membreak out pola yang namanya flag jadi flag pattern biasanya flag pattern itu menandakan bahwa continuation bullish trend jadi continuation bullish trend ketika di breakout kita bisa buy kemudian kita tahan sampai dia mencapai target itu biasanya seberapa dari target dia kenaikan sebelumnya setelah sebelum dia koreksi kemudian setelah dia koreksi membentuk pola flag pattern kemudian jumlah dari atau ring dari ketika dia koreksi itu akan mempengaruhi target untuk pencapaiannya nah disini saya lihat dia bisa menuju ke harga 5.000 rupiah jadi kalau kita beli sekarang itu di harga 4.200 nanti kemungkinan dalam waktu beberapa bulan dia bisa mencapai di harga 5.000 itu pun kalau dia mengikuti pola trend tersebut tapi kalau enggak ya paling paling tidak ya kita bisa dapat di harga 4.470 nah ini secara teknikal cuma kalau saham itu enggak cukup dengan teknikal saja karena bisa terjadi sesuatu hal yang artinya secara teknikal mungkin dia naik tapi secara fundamental enggak mendukung maka akan sangat tidak artinya saham itu tidak ini ya tidak bisa di analisis dengan satu analisa teknikal saja walaupun sebenarnya kadang-kadang juga analisa teknikal bisa juga sebagai teknik untuk kita mengambil dan entry di dalam sebuah instrumen saham nah jadi kalau secara teknikal juga kita bisa hold sampai dia mencapai harga 5.000 baru kita close posisi kemudian atau kita jual dan kita tunggu ketika dia koreksi lagi baru kita buy lagi nah itu kalau kita pengen trading di saham tapi di saham kalau kita hold posisi itu karena kita enggak pakai margin di sini enggak pakai leverage jadi uang kita 1 juta kita investasikan 1 juta kita bisa beli sahamnya jadi enggak akan mungkin sampai 0 sampai habis 1 juta itu kecuali harga bank BRI menjadi 0 rupiah apakah mungkin blue chip perusahaan besar BUMN itu bisa harga sahamnya endol kan enggak mungkin dan memang si BRI ini punya harga value investing jadi punya nilai wajar dari harga sahamnya nah kemarin sebelum pandemi kalau kita lihat secara itu pernah menyentuh memang di area ini area tertinggi 4800 jadi tidak menutup kemungkinan dia akan menyentuh atau dia menguji resisten ini di 4840 apabila itu di breakout pasti adalah dia akan terus naik kalau kita lihat pergerakan karena memang trend trend BRI kemarin tempat sempat gambar garisnya itu secara monthly secara bulanan time frame monthly itu masih akan masih bullish masih bullish nah misalnya dia koreksi dalam karena mungkin situasi ekonomi kita enggak pernah tahu apalagi memang di masa pandemi bank adalah yang paling berat dalam menangani kasus karena kan masih banyak non-NVL nya tinggi tapi kan kalau kita lihat data sekarang sudah mulai recovery kan banyak yang artinya persentase non-form 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 jadi NVL dari bank itu sudah mulai menurun ya artinya mulai sudah mulai karena tumbuhnya ekonomi akibat dampak dari pandemi ini memulihkannya sehingga yaudah jadi ada potensi untuk naik kalaupun misalnya dia turun paling dia menguji area support disini di 3600 hal terburuk sekali dia bisa menyentuh area disini 2700 tapi kalau maksimal dia bisa menyentuh resisten di 4800 jadi kita bisa akumulasi buy dari sekarang apalagi secara teknikal sudah menembus pola flag pattern di time frame daily nah kita tinggal eksekusi saja dan juga kita akumulasi buy kita bisa lakukan misalnya ketika turun kita buy lagi ketika turun ketika buy lagi dengan syarat dia tidak menembus area ini jadi kalau kita memiliki jangka panjang tidak masalah karena kita akan dapat dividen jadi dalam trading dalam investasi saham kita dapat dua keuntungan yang pertama adalah dari dividen yang dibagikan tiap tahun kadang-kadang ada dua tahun satu tahun dua kali pembagian dividen kadang-kadang empat kali pembagian dividen tergantung dari hasil rapat pemegang saham dia mau bagi berapa jumlahnya itu tergantung dari keuntungan yang didapat dan dari hasil rapat pemegang saham dia mau bagi berapa rupiah per lembar saham untuk dividennya jadi itu keuntungan selain dari keuntungan jen atau perubahan harga saham nah itu keuntungan kedua dividen jadi gak ada masalahnya kita invest jangka panjang untuk saham-saham blue chip seperti bank BRI jadi dia punya kapitalisasi besar dan juga didukung oleh BUMN jadi ini ya jadi ada ada sinyal bagus nah kemarin saya baca berita terkait bank BRI dia dapat 260 260an ya itu miliar 4 triliun untuk penyaluran dana kur memang dana kur sebagian besar itu bank BRI yang paling banyak menyalurkan ya coba kita cek dulu BRI ya BRI bakal salurkan kur 260 triliun pada tahun 2022 nah ini ini indikator bagus ya untuk untuk bank BRI jadinya ketika dia banyak dapat bantuan dari pemerintah untuk menyalurkan kur yaitu juga pendapatan yang besar bagi BRI apalagi memang namanya BRI bank rakyat indonesia memang dia yang paling keberadaannya itu ke pelosok-pelosok ya sehingga dia menguasai pasar di Indonesia jadi dia termasuk 3 pasar bank paling besar di indonesia jadi BRI jadi gak ada salahnya kita mulai akumulasi buy dan dia sudah membentuk pola flag vatan dan kita tinggal menunggu dia mencapai area maksimal di 5000 rupiah jadi kita bisa akumulasi buy kemudian tunggu disini kalau mau uptake profit boleh kemudian kita tunggu koreksi lagi habis itu kita buy lagi nah gitu caranya trading atau mungkin investasi di BRI nah sekarang mungkin saya akan bahas apa sih flag vatan oke ini adalah flag vatan biasanya flag vatan itu terjadi ketika suatu pergerakan harga membentuk pola bulis atau dia dari trend baik maupun trend turun trend turun maupun trend naik itu akan membentuk pola koreksi flag vatan seperti ini kemudian setelah di breakout nah dia biasanya akan mencapai target sesuai dengan dari awal ini sampai ke titik ini dia sama jumlah target maksimalnya sama jadi target satu bisa setengah dari pergerakan dari beket ketika di awal dia bulis atau target maksimal ketika dari awal sampai dia ketemu koreksi nah itu jadi BRI kita lihat persis sama seperti itu persis sama seperti itu jadi ini adalah dia ketika awal bulis dari harga terendah di 3.000 di 3.500 kemudian dia naik kemudian dia koreksi membentuk pola ini sama seperti di gambar kemudian dia breakout nah kemudian dia sudah mulai merangkak menaik menuju target yang setuai dengan teorinya black pattern jadi kita ambil setengah bisa di 4.500 kemudian atau di 5.000 harga 5.000 untuk target kedepan dari saham bank BRI oke mungkin sekian dulu pembahasan mengenai saham bank BRI analisa saya semoga ini bermanfaat untuk Anda dan silakan like kemudian komen dan share video ini dan juga jangan lupa yang baru menonton channel youtube ini mohon dukungannya untuk mensubscribe channel saya dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel youtube netrindo trader sampai berjumpa kembali di video selanjutnya sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!